Pemirsa Daktrimo atas ponis 15 tahun, buntut keluarga terpidana kasus pembunuhan di Jejawi Oki, menggelar aksi demo di Jabo Kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung. Aksi diwarno dengan pelemparan celano dalam sebagai bentuk dak percaya ke pengadilan. Berbagai jenis pakaian dalam dilempari keluarga terpidana angkasa alias Jangkocot yang diponis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung Oki, Padora Buawan. Sembari berteriak, masa aksi mendesak pihak pengadilan untuk nemui mereka sama ngejuk penjelasan atas putusan yang dinilai da'adel tersebut. Bahkan, masa aksi sempat mendorong pagar kantor pengadilan karena makso nak masuk nemui kepala pengadilan. Koordinator aksi aliaman bersama masyarakat Oki Ungkapke siap mendesak Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk buka lagi sidang putusan perkara tersebut. Samo nuntut supaya terpidana angkasa alias Jangkocot dibebas ke karena dinilai tidak bersalah jaduk kasus tersebut. Hadi Ramansa, SH di Ruang Sidang Kusumaan Maja ini itu dinilai keluarga itu tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Ini. Nah, mengapa tidak adil? Oleh karena keluarga korban tidak pernah menuntut apapun terhadap angkasa, apalagi ini sampai ke pengadilan. Sudah dari awal. Dan juga misal selaku saksi kunci sudah menarik juga pengakuannya ini. Bahkan bersaksi di pengadilan, tapi peledoy-peledoy yang disampaikan oleh apa namanya itu kemarin itu, advokannya, pengacara atau penasihat hukumnya Rudiato dan partner kemarin, itu tidak satupun dianggap oleh pengadilan negeri Kayu Agung. Betul. Itu seolah pengadilan negeri Kayu Agung, Bapak Angkasa alias Jangkocot dan Hendra dengan terpisah Bapak Angkasa alias Jangkocot ini dengan perkara pidana nomor 89 garing PTTB, garing 2024 PM Kayu Agung ini dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Dari ancaman hukuman itu 17 tahun penjara. Nah ini sangat signifikan, apalagi Bapak Angkasa itu umurnya sudah 58 tahun. Ini sama saja dengan hukuman mati, Bapak. Kenapa? Itu ada tahapan-tahapan di persidangan atau acara di persidangan yang harus ditaati oleh seorang hakim dan juga terdakwa JPU dan juga penasihat hukum ketika di persidangan, begitu juga pengunjung. Sementara itu jurubicara pengadilan negeri Kayu Agung, Oki Anisalestari menjelaskan kalau amar putusan jurupersidangan tersebut merupakan proses yang sudah dilakukan ke sesuai SOP. Kalaupun memang keluarga terpidana merasau keberatan, maka dipersilaki untuk mengaju ke upaya hukum lain yakni banding. Pertama meminta pengadilan untuk membuka kembali sidang atas nama terdakwa siapa? Yang kotor angkasa alias mocot ya. Kemudian yang kedua meminta membebaskan perdakwa angkasa alias mocot. Jadi begini ya rekan-rekan wartawan ya, untuk persidangan angkasa alias mocot sendiri sudah putus. Yang pertama itu sudah menjadi putusan akhir. Nah langkah yang bisa dilakukan adalah mengajukan upaya hukum. Nah upaya hukum dalam hal ini ya tentunya mengajukan permohonan banding. Sesedem sempat bersitegang gelar aksi di Jabo Pagar dengan dikawal ketat oleh kepolisian, masa aksi akhirnya diperboleh kemasuk samogelar orasi di juru halaman. Walaupun tidak dapat tanggepan dari pihak pengadilan, sampai pada akhirnya masa aksi membubar ke diri. Nopan Wijaya, Paltipi